Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mahasiswa sebelumnya apakah suara dan screen saya sudah bisa dilihat dengan baik bisa ya Oke setelah kita menunggu hampir 15 menit sudah hadir 21 orang dari 24 barangkali nanti ada yang menyusul kita mulai saja kelas kita pada malam ini ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro Universitas Terbuka Taiwan saya berharap Anda telah mempelajari apa yang telah kita yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu terutama tentang pengertian-pengertian dasar dan konsep-konsep dasar daripada ekonomi mikro yang ada pada modul 1 antara lain mengenai masalah pokok organisasi ekonomi kemudian metodologi dan perkembangan ilmu ekonomi dan bekerjanya sistem ekonomi pasar nah terutama kegiatan belajar tiga ini mengenai sistem ekonomi pasar karena dia berkaitan dengan sistem harga bagaimana sistem harga yang sangat mempengaruhi atau sangat berperan pada pasar pada ekonomi pasar nah kenapa ini menjadi penting karena dia berkaitan dengan pembahasan kita selanjutnya yaitu pada hari ini mengenai permintaan dan penawaran ya konsep permintaan dan konsep penawaran dan termasuk harga dan elastisitas ya harga dan elastisitas jadi kembali lagi kita akan membahas harga bagaimana terbentuk harga di pasar itu berdasarkan permintaan dan penawaran bahan presentasi sudah saya bagikan di grup kita di facebook dan saya juga berharap anda telah membaca modul dua kita ini terutama kegiatan belajar satu ini kegiatan belajar satu dan ini ya yang penentuan kegiatan belajar terutama yang kegiatan belajar satu ini ini merupakan hal yang sangat mendasar konsep yang sangat mendasar di dalam ekonomi mikro ini sehingga saya berharap anda dapat memahami ya memahami kegiatan belajar satu ini dengan baik ya dengan baik dan saya akan mencoba menjelaskan sedetil mungkin sedetil mungkin dan sedelas mungkin kepada anda karena ini merupakan hal yang sangat mendasar ya sebentar ini kelihatannya oke screen saya sudah kembali lagi bisa dilihat ya termasuk suara jadi pada malam ini kita akan belajar pelan-pelan saja mengenai permintaan dan penawaran ini agar anda dapat mengerti dengan baik konsep dasar ini kenapa? karena pembahasan-pembahasan selanjutnya pada modul kita ini sangat tergantung daripada pemahaman anda terhadap konsep permintaan dan penawaran oleh karena itu nanti seandainya ada pertanyaan pada saat saya menjelaskan silahkan anda langsung bertanya silahkan anda langsung bertanya dan saya akan jelaskan kembali dan kemudian karena ini kita belajarnya online konsep ini saya nanti akan mengulang sedikit bagi anda yang ingin memahami lebih lanjut pada kegiatan online kita pada kegiatan tetap muka kita nanti di kelas silahkan anda membuka modul kita modul kedua pada modul kedua ini ini akan dipelajari lebih rinci mengenai bagaimana menentukan tingkat output ya berapa banyak barang yang diproduksi dan harganya maupun tingkat output berapa banyak barang yang dikonsumsi ya termasuk harganya kemudian juga input ya input dan juga nanti pada kegiatan belajar berikutnya nanti ada elastisitas dan bagaimana aplikasi terhadap konsep elastisitas di sendiri nah dari harga modul kedua ini mengenai harga dan elastisitas permintaan dan penawaran bagaimana penentuan harga permintaan dan harga penawaran kita lihat dulu yang pertama kali mengenai permintaan ya permintaan nah apa yang dimaksud dengan permintaan ya apa yang dimaksud dengan permintaan permintaan ini ya menunjukkan ya berapa jumlah suatu produk yang para konsumen ingin dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga yang mungkin selama perode waktu tertentu jadi permintaan ini berkaitan dengan jumlah produk yang diminta ya jadi jumlah produk yang diminta oleh konsumen dan berapa harganya berapa harganya harga yang mampu mampu dibeli oleh konsumen itu pada tingkat output yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu nah biasanya permintaan ini di kemukakan atau ditampilkan bisa dalam bentuk schedule bisa dalam bentuk kurva ataupun fungsi matematik nah schedule atau dalam bentuk tabel ya kurva dan fungsi ini merupakan model ya merupakan salah satu model ekonomi yang telah kita pelajari pada kegiatan belajar dua di modul satu kita yang dimaksud dengan schedule permintaan ini adalah tabel yang menunjukkan harga suatu produk dan jumlah yang diminta oleh konsumen dapat kita lihat contohnya yaitu pada tabel 21 halaman 22 anda dapat melihat disitu misalnya jika suatu harga suatu produk katakanlah kalau ini contohnya jeruk jeruk jika harga jeruk itu sebesar 5 karena dalam ribuan rupiah jadi ini ini adalah salah satu cara untuk membuat tabel lebih sederhana jadi jika harga persatuan artinya satu buah jeruk itu harganya adalah 5 ribu karena disitu karena dalam ribuan rupiah dan tertulis 5 artinya 5 ribu maka jumlah yang diminta per kilogram jadi ini satuannya adalah kilogram kalau ini satuannya per kilogram artinya kalau harga jeruk per kilo itu sebesar 5 ribu per kilo satuannya per kilogram kalau harga jeruk itu adalah 5 ribu per kilogram maka jumlah yang diminta oleh konsumen adalah satu kilogram jadi kalau harganya 5 ribu maka konsumen hanya meminta hanya menginginkan hanya menginginkan membeli sebesar satu kilogram kalau kalau harganya turun dari 5 ribu menjadi 4 ribu maka konsumen dapat meminta sampai 2 kilogram kenapa kenapa suaranya kecil sebentar tidak bisa didengar suara saya apa ya barangkali sebentar mungkin karena sebentar karena ini jauh ya sebentar saya coba nah bagaimana dengan ini bisa di ini bisa didengar bisa lebih baik bisa lebih baik seperti ini bisa ya lebih mendingan ya oke sementara barangkali 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 ya kalau barangkali di saya sih volume disini sudah sudah maksimal ya saya memakai mic di anu bagi anda yang mendengarkan mungkin barangkali pakai headset ya pakai headset supaya suara yang dari luar itu tidak terlalu mengganggu ya bisa oke ya kita kita lanjutkan ya jadi jadi tadi kalau harga harga jeruk ya kalau harga jeruk itu sebesar 5.000 maka ada yang tidak ada suaranya kalau kalau tidak ada suaranya barangkali anda coba keluar dulu ya exit dari meeting kemudian masuk lagi ya masuk lagi biasanya itu apa jadi dia bisa mengulang lagi atau merestart sehingga kita bisa anda bisa mendengar suaranya bagi yang bagi yang tidak dapat mendengar yang tidak ada suaranya sama sekali ya silahkan tidak apa-apa daripada nanti apa kita tidak maksimal untuk mengikuti kuliah ini baik ada lagi permasalahan oke ya kalau gitu kita lanjutkan nah pada tabel 21 ini pada tabel 21 ini begitu harga jeruknya turun dari 5000 menjadi 4000 maka orang bisa meminta lebih banyak harganya makin turun makin turun jumlah yang diminta itu makin banyak ini dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ini juga kita bisa dapat sering kita temui misalnya beberapa waktu yang lalu harga cabai di Indonesia itu sangat mahal kenapa karena barang yang tersedia di pasar tidak terlalu banyak misalnya karena musim sehingga petani tidak dapat memanen produk cabainya dalam jumlah yang banyak sehingga barangnya menjadi sedikit atau menjadi langka dan harganya naik nah begitu harganya naik maka orang tidak dapat lagi membeli cabai sejumlah yang biasa dia beli mungkin dia akan melakukan pengurangan pembelian ya kalau harga suatu barang terlalu mahal maka kita barangkali mengurangi jumlah yang kita beli atau bahkan tidak kita beli sama sekali tidak kita beli sama sekali contohnya gitu maka kalau dalam tabel ini kalau harga jeruk itu hanya seribu rupiah dalam per satu kilogram maka orang bisa meminta sampai lima kilogram lima kilogram nah ini tabel yang seperti ini ya tabel yang seperti ini ini kita sebut sebagai schedule permintaan ya jadi ingat permintaan ini sisinya adalah di sisi konsumen nah jadi jumlah yang diminta pada harga tertentu atau harga yang diminta pada jumlah tertentu yang diminta oleh konsumen kemudian apa yang dimaksud dengan kurva permintaan ya kurva permintaan kurva permintaan ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta ya yang menggambarkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta kenapa ada yang bisa memberikan alasan kenapa kita sebut hubungannya terbalik antara harga dan kuantitas atau jumlah ya kenapa disebut sebagai hubungan terbalik antara harga dan kuantitas ada yang bisa menjelaskan mengenai ini kurvanya dapat kita lihat pada gambar 21 pada halaman berikutnya halaman 23 pada buku anda coba perhatikan kenapa kita sebut sebagai hubungan terbalik ada yang bisa memberi alasan silakan hubungan terbalik ini bisa kita lihat juga pada skedul permintaan pada tabel 21 anda juga bisa lihat jadi apa yang dimaksud ya apa yang dimaksud dengan hubungan terbalik ini antara harga dan kuantitas ada yang bisa menjawab jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas ya apa terbalik selamat menikmati 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 harga dan selamat menikmati 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 Maka permintaan pasar Kalau seandainya di pasar itu hanya ada 3 orang itu Kita jumlahkan pada harga 3.000 Permintaan si A, si B, si C Maka jumlahnya menjadi 5 tambah 4 tambah 1 menjadi 10 Maka 10 kilo itu merupakan kuantitas yang diminta oleh pasar Pada harga 3.000 Yang kita maksud dengan permintaan pasar Yang biasanya permintaan pasar ini Itu hanya dihitung atau ditampilkan untuk satu komoditas tertentu Satu produk tertentu Jadi tidak bisa kita campurkan satu produk dengan produk yang lain Satu produk dengan produk yang lain Kalaupun bisa ditampurkan atau kita jumlahkan secara total Itu mestilah dalam komunitas yang sama Komoditas yang sama Atau yang sejenis Jadi kita tidak bisa membuat hukum permintaan pasar Untuk permintaan jeruk dan mobil Mobil itu tidak Karena dia tidak sejenis Kalau seandainya permintaan jeruk dan Jenis buah-buahan yang lain itu masih mungkin Masih mungkin Misalnya permintaan jeruk dan permintaan apa yang sejenis dengan jeruk dan harganya hampir sama Kita dapat menyebutnya sebagai hukum permintaan pasar buah-buahan Jeruk dan apel misalnya yang harganya hampir sama Tetapi pada umumnya Schedule permintaan ini itu hanya untuk satu produk tertentu Nah kemudian apa yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Yaitu yang pertama selera konsumen Selera konsumen itu terhadap satu barang itu bisa berubah-rubah Bisa berubah-rubah Bisa naik, bisa turun Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa selera ini berubah Misalnya iklan Iklan dapat mempengaruhi keputusan kita untuk membeli Jadi atau tidaknya kita membeli satu barang itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh iklan Atau kita menjadi sangat menginginkan untuk membeli barang Atau memiliki barang itu Artinya membeli barang itu karena pengaruh iklan Sehingga kalau iklan yang bagus, iklan yang berhasil Sehingga menarik perhatian konsumen untuk membeli Maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan meningkat Kemudian selera konsumen ini dilambangkan dengan S Dalam hal ini kita melambangkan dengan S Kemudian yang mempengaruhi juga adalah Harga dari barang itu sendiri Harga dari barang itu sendiri Yang kita melambangkan dengan PS Harga dari barang itu sendiri Kita cenderung kalau harga barang itu lebih murah Kita semakin mampu untuk membeli Dan semakin ingin untuk membeli Dan akhirnya kita memutuskan untuk membeli Nah di samping itu Harga barang pelengkap atau barang pengganti Itu juga mempengaruhi daripada permintaan Yang kita melambangkan dengan PL disini Kalau seandainya harga satu barang mahal Kemudian harga barang pelengkapnya juga mahal Kita barangkali membatalkan keinginan kita Atau menunda keinginan kita untuk membeli Artinya nanti akibatnya di pasar Kuantitas yang diminta Tingkat Q Tingkat Q yang diminta itu Juga menurun Tetapi misalnya Ada satu barang yang harganya sebenarnya relatif mahal Tetapi harga barang pelengkapnya Itu mungkin murah Lebih murah Maka kita bisa jadi Tetap membeli barang itu Dengan harapan bahwa harga pelengkapnya Lebih murah Misalnya Kalau misalnya kita membeli satu barang printer misalnya Ya printer Kemudian barang pelengkapnya adalah Tinta daripada printer itu Ya Ada berbagai alternatif di pasar Ada printer yang harganya murah Tetapi tintanya mahal Ada yang barang itu sendiri Harganya mahal Tetapi tintanya murah Nah sekarang Bagaimana keputusan kita Kita membeli barang yang Mahal barangnya Tapi murah barang pelengkapnya Atau Barang yang murah Barang-barangnya murah Tetapi harga barang pelengkapnya Lebih Mahal Sangat tergantung Ya Sangat tergantung Nah harga dari Termasuk juga Barang-barang pengganti Dari barang-barang itu Nah Harga daripada barang Dan barang pelengkap Barang pengganti Itu mempengaruhi jumlah Yang kita minta Selanjutnya yang Mempengaruhi adalah Pendapatan Konsumen Yang dilambangkan dengan Y disini Atau Y Ya Y Kalau pendapatan kita Terbatas Ya Maka kita barangkali Tidak bisa dapat Membeli barang yang lebih banyak Orang yang pendapatannya Sangat banyak Tinggi sekali Dia dapat membeli barang Apa saja Ya Dengan jumlah yang Banyak juga Ya Jadi pendapatan Ini Merupakan Faktor juga Yang mempengaruhi permintaan Kemudian Banyaknya Konsumen Ya Di pasar Jumlah konsumen di pasar Itu mempengaruhi Permintaan Jadi Apabila Volume pembelian Oleh masing-masing Individu yang ada di pasar Itu Sama Maka kenaikan Jumlah konsumen di pasar Yang diakibatkan Misalnya oleh Perbaikan serana Transportasi Komunikasi Menyebabkan Kenaikan permintaan Ya Menyebabkan Kenaikan permintaan Jadi Seberapa banyak Orang yang ada Di pasar itu Seberapa banyak Konsumen yang meminta Suatu barang tersebut Itu juga Mempengaruhi jumlah Yang diminta Ya Dan yang terakhir Adalah Ekspektasi Atau Kita sebut sebagai Harapan Konsumen Atas Harga barang Dan pendapatannya Di masa Depan Ya Ini kita Nambangkan dengan K Ya Ekspektasi Atau Apa Harapan Jadi Kita juga sering Berfikir bahwa Ada Barang-barang Tertentu Diperkirakan Harganya Akan naik Di masa Yang Akan datang Ya Ini barangnya Ini harganya Akan naik Di masa Akan datang Maka Kita barangkali Memutuskan Membelinya Sekarang Ya Membelinya Sekarang Untuk Menghindari Kemungkinan Kita Tidak Mampu lagi Membeli Ketika harganya Naik Tetapi Ada juga Barang-barang Yang di masa Yang akan datang Diperkirakan Harganya Menurun Nah Barangkali Kita akan Menunda Kembalian Demikian juga Pendapatan Diperkirakan Di masa Yang akan datang Ya Kita Akan Mendapat Akan Memiliki Pendapatan Yang Lebih besar Ya Jadi misalnya Ada pegawai Yang Diperkirakan Tahun depan Ya Atau bulan depan Gajinya naik Gajinya naik Sehingga Dia berharap Akan dapat Membeli Satu barang Ya Nah Harapan Terhadap Harga barang Dan pendapatan Yang akan Meningkat Atau menurun Di masa yang akan datang Ini Juga Mempengaruhi Tingkat Permintaan Atau mempengaruhi Permintaan Nah Permintaan Ya Sebagaimana Dalam Kurva Permintaan Ini Itu Kita lambangkan Dengan Huruf D Ya Huruf D Atau Demand Ya Demand Demand Nah Disini Dikemukakan Bentuk Lain Daripada Model Ekonomi Yang kita Sebut Dengan Persamaan Fungsi Ya Fungsi Dalam Modul Juga ada Itu di Halaman 26 Disitu Dapat Kita Lihat D Sama Dengan F Dalam Tanda Kurung S PS PL Y B Dan K Ini Merupakan Satu Bentuk Model Ekonomi Yang Menyatakan Bahwa D Atau Demand Itu Merupakan F Atau Fungsi Daripada S Selera Konsumen Harga Barang Harga Barang Lain Pendapatan Jumlah Konsumen Dan Kemudian Harapan Nah Ini Kita Sebut Sebagai Satu Model Ekonomi Kurva Permintaan Suatu Barang Barang Yang Menunjukkan Hubungan Antara Jumlah Yang Diminta Dan Harga Dengan Asumsi Bahwa Hal-hal Lain Dianggap Konstan Atau Tetap Ya Sebagaimana Dalam Modul Yang Sebelumnya Pada Metodologi Ilmu Ekonomi Bahwa Kita Memiliki Asumsi Dalam Setiap Model Ekonomi Kita Memiliki Asumsi Asumsinya Adalah Hal-hal Yang Lain Yang Tidak Kita Sebutkan Pada Fungsi Ini Itu Dianggap Tetap Atau Kita Sebut Sebagai Setteris Setteris Paribus Atau Setpar Yang Yang Dituliskan Bahwa D Ini Adalah Fungsi Juga Daripada P P Ini Adalah Apa Namanya Dalam Hal Ini Setteris Paribus Sehingga Kalau Yang Lain-lain Dianggap Tetap Maka Kita Bisa Melambangkan Fungsi D Ini Anda Bisa Perhatikan D Yang Paling Di bawah Itu Dimana S P S P L Itu Ada Gadis Di atasnya Itu Melambangkan Bahwa Hal-hal Yang Di luar Ini Hal-hal Yang Di luar Ada 6 Hal Ini Itu Dianggap Tetap Barangkali Pada Pada Jenis Barang Yang Lain Pada Jenis Barang Yang Lain Hal Ini Tidak Berpengaruh Yang 6 Ini Atau Bahkan Ada Hal Yang Paling Berpengaruh Terhadap Permintaan Ini Terhadap Permintaan Ini Yang Tidak Disebutkan Di Dalam Hal Yang Enam Ini Tetapi Hal-hal Yang Di luar Ini Karena Dianggap Sebagai Tetap Atau Setpar Maka Dia Ditulis Bersamanya Jadi Pakai Gadis Oke Kemudian Contoh Permintaan Individual Yang Tadi Kita Jelaskan Dan Permintaan Pasar Ini Dapat Anda Lihat Contohnya Pada Tabel 22 Yang Laman 27 Ya Misalnya Pada Harga Ini Misalnya Jeruk Pada Harga Jeruk 5000 Maka Kalau Seorang Tertentu Seorang Konsumen Jumlah Yang Dimintanya 1 Kilo Tetapi Kalau Ada 150 Orang Di Pasar Secara Total Akan Meminta 150 200 Ini Secara Total Itu 200 Kilo Kalau Seandainya Di Pasar Itu Hanya Ada 200 Konsumen Maka Dapat Kita Sebutkan Permintaan Pasar Untuk Jeruk Pada Tingkat Harga 5000 Itu Sebesar 200 Kilo Itu Yang Kita Sebut Sebagai Permintaan Pasar Permintaan Pasar Yaitu Penjumlahan Daripada Permintaan Permintaan Konsumen Nah Kemudian Permintaan Dan jumlah Yang diminta Itu Bisa Terjadi Perubahan Nah Bila Terjadi Perubahan Keinginan Misalnya Ya Dan Terjadi Perubahan Kemampuan Membeli Pada Tingkat Harga Tertentu Maka Jumlah Yang diminta Itu Bisa Berubah Ya Dan Harga Yang diminta Juga Bisa Berubah Bentar Ada pertanyaan Kalau Kebutuhan Masuk Kedalam Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Atau Tidak Pak Seperti Musim Mujan Banyak Orang Yang Membutuhkan Payung Kita Ke Musim Dingin Banyak Orang Yang Membutuhkan Jaket Nah Ya Ini Yang Saya Maksudkan Tadi Sebagai Yang Set Par Misalnya Gini Karena Disini Kan Tidak Ada Fungsi Musim Fungsi Musim Kan Tidak Disebutkan Sehingga Untuk Barang-barang Tertentu Musim Itu Mempengaruhi Musim Tidak Mempengaruhi Misalnya Harga Payung Harga Payung Pada Musim Hujan Jumlah Permintaan Terhadap Payung Pada Musim Hujan Itu Akan Meningkat Akan Meningkat Demikian Juga Misalnya Disini Contohnya Jaket Jaket Pada Musim Dingin Itu Orang Meminta Lebih Banyak Akan Membeli Jaket Lebih Banyak Pada Musim Dingin Tetapi Dalam Persamaan Kita Musim Itu Tidak Dilihat Tidak Diperhitungkan Sehingga Faktor Musim Ini Termasuk Kedalam Yang Setpar Termasuk Kedalam Yang Setpar Atau Yang Setrisparibus Nah Fungsi Yang Ada Di buku Kita Ini Yang Hanya Ada Enam Faktor Yang Mempengaruhi Itu Dia Hanya Berlaku Apabila Musim Salah Satunya Itu Dianggap Tetap Musim Itu Dianggap Tetap Jadi Tidak Tidak Berpengaruh Musim Itu Tidak Berpengaruh Sehingga Itulah Yang Kita Sebut Dengan Asumsi Asumsi Yang Digunakan Pada Satu Model Ekonomi Jadi Bagaimanapun Model Ekonomi Ini Ya Itu Ada Asumsinya Ada Asumsinya Karena Tidak Mungkin Kita Akan Menyebutkan Semua Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Permintaan Karena Bukan Hanya Bukan Hanya Bukan Hanya Musim Saja Bukan Hanya Musim Saja Banyak Sekali Hal-hal Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Sebenarnya Terhadap Permintaan Konsumen Ini Nah Pada Siapa Mas Sugianto Musim Yang Anda Sebutkan Ini Itu Adalah Hal-hal Yang Dianggap Tetap Atau Hal-hal Yang Termasuk Kedalam Set Parnya Sebagai Asumsi Yang Kita Gunakan Untuk Model Ini Jadi Model Ini Menjadi Tidak Bisa Kita Pakai Untuk Produk Payung Pada Musim Hujan Tidak Akan Berlaku Tidak Akan Berlaku Fungsi Ini Untuk Produk Payung Pada Musim Hujan Karena Payung Produk Payung Produk Komoditas Payung Sangat Dipenguruhi Musim Pada Musim Tidak Hujan Orang Tidak Akan Membeli Payung Atau Pada Musim Yang Tidak Musim Dingin Mungkin Orang Tidak Akan Membeli Jaket Jadi Ini Asumsi 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 Ini penting Dalam Dalam Konsep Ekonomi Konsep Ekonomi Atau Pada Konsep Ilmu Sosial Pada Umumnya Asumsi Ini Sangat Penting Oke Baik Nah Kita Kembali Ke Perubahan Perubahan Permintaan Dan Jumlah Yang Diminta Nah Perubahan Ini Perubahan Permintaan Dan Jumlah Yang Diminta Ini Di dalam Kurva Kita Sebut Sebagai Pergeseran Kurva Pergeseran Kurva Kurvanya Kurva Permintaan Ini Akan Bergerak Ke Kanan Atau Kekiri Ke Kanan Atau Kekiri Anda Bisa Memperhatikan Pada Gambar 2-3 Pergeseran Sepanjang Kurva Dan Pergeseran Kurva Pada Halaman 2-10 Pada Halaman 2-10 Pergerakan Atau Pergeseran Pergeseran Permintaan Ini Ada Dua Jenis Pergeserannya Yaitu Pergerakan Sepanjang Kurva Pergerakan Sepanjang Kurva Permintaan Dan Pergerakan Atau Pergeseran Kurva Permintaan Pergeseran Kurva Permintaan Artinya Kurvanya Yang Bergeser Atau Berpindah Contohnya Misalnya Pada D0 Maka Yang dimaksud Dengan Pergeseran Kurva Itu adalah Kalau Kurva D0 Bergerak Atau Bergeser Ke Kurva Menjadi Kurva D1 Atau Kurva D2 Kalau D1 Bergeraknya Ke Kanan D2 Bergeraknya Ke Kiri Perhatikan Pada Kurva D1 Dan D2 Pada Tingkat Harga Yang Sama Jumlah Yang diminta Itu Berbeda 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 Ini Kebetulan Titiknya Tidak Tepat Juga Nanti Ini Bisa Saya Jelaskan Kembali Pada TTM Karena Ini Perlu Penjelasan Yang Saya Harus Gambarkan Di Papan Tulis Kemudian Ada Yang dimaksud Dengan Pergerakan Sepanjang Kurva Pergerakan Sepanjang Kurva Pergerakan Sepanjang Kurva Itu adalah Pergerakan Pergerakan Yang Terjadi Pada Titik Titik Di Sepanjang Kurva Itu Misalnya Pada Kurva D0 Anda Perhatikan Kurva D0 Pergeseran Dari Titik C Ke Titik B Atau Titik B Ke Titik C Titik B Itu adalah Pada Tingkat Harga 3 Jumlah Yang Minta 8 Kemudian Padat Harga 4 Teribu Yang diminta Itu adalah 4 Maka Pergerakan Dari titik B Ke titik C Di Kurva D0 Itu Kita Sebut Sebagai Pergerakan Sepanjang Kurva Jadi Kurvanya Sama Kurva D0 Hanya Yang bergeser Titik Titik Pada Kurva Itu Nah Titik Titik Ini Menunjukkan Berapa Besarnya Harga Dan Kuantitas Yang diminta Anda Juga Bisa Perhatikan Pada Titik E Kalau Harganya Turun Menjadi 2000 Maka Orang Minta Lebih Banyak Jadi 12 Nah Pergerakan Dari B Ke E Itu Juga Disebut Sebagai Pergerakan Sepanjang Kurva Permintaan Jadi Kurvanya Sama Hanya Harga Dan Barangnya Yang Berbeda Beda Tapi Kalau Pergeseran Kurvanya Kurvanya Sendiri Yang Melakukan Yang Yang Terjadi Pergeseran Dari D0 Menjadi D1 Pergeseran Itu Mau Tidak Mau Juga Akan Mempengaruhi Atau Merubah Berapa Jumlah Yang diminta Pada Harga Tertentu Juga Jadi Inilah Yang Kita Sebut Dengan Pergeseran Pada Kurva Permintaan Dan Itulah Konsep Daripada Permintaan Konsep Daripada Permintaan Yang Ini Merupakan Salah satu Konsep Dasar Daripada Ekonomi Mikro Selanjutnya Kita akan Mempelajari Mengenai Penawaran Penawaran Tapi Sebelumnya Anda Boleh Kita Break Sebentar Sambil Menunggu Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan Untuk Materi Kita Sampai Sampai Saat Ini Mengenai Permintaan Silahkan Saya Persilahkan Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada perubahan permintaan dan jumlah yang diminta selamat menikmati 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 Kita sebut, kita contohkan sebagai barang yang inferior Nah, menghindari kerugian Menghindari kerugian ini Dalam hal Dalam hal hukum permintaan Karena ini adalah sisinya Sisi konsumen Maka Menghindari kerugian dalam hal ini adalah Menghindari kerugian konsumen Konsumen Bukan produsen Bukan produsen Kalau kita berbicara pada konteks permintaan Barang substitusi yang kualitasnya rendah daripada barang normal Barang inferior juga dapat berupa barang pengganti yang lebih murah Yang kualitasnya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan Barang yang biasa Barang yang biasa Karena kualitasnya lebih rendah Sehingga barang itu bersifat inferior juga Misalnya begini Sendal jepit Itu barang substitusinya adalah sendal jepit tradisional Kayak bakiak gitu ya Tapi kenyataannya mungkin di pasar Harga bakiak lebih mahal ya dibandingkan dengan sendal jepit ya Katakanlah misalnya ada sendal jepit yang harganya 10 ribu Tetapi bakiak itu hanya harganya 5 ribu Sehingga Pada pendapatan masyarakat yang rendah Masyarakat cenderung untuk membeli bakiak Tetapi begitu pendapatannya menurun Pendapatannya meningkat Maka mungkin dia berpindah dari bakiak menjadi sendal jepit Yang harganya lebih mahal 5 ribu 10 ribu Nah dalam hal ini Kita menyebut bakiak sebagai barang yang inferior dibandingkan dengan sendal jepit Sendal jepit barangnya inferior dibandingkan dengan sepatu Nah demikian selanjutnya ya Barang yang lebih di atas itu barangnya superior dibandingkan dengan Jadi sepatu dianggap barang yang superior dibandingkan dengan sendal jepit Yang inferior Jadi itu maksudnya ya Nah semuanya ini Semuanya ini Ini Mempengaruhi terhadap Permintaan Mempengaruhi terhadap permintaan Dan jumlah yang diminta oleh konsumen Sehingga Kurva permintaan Permintaan itu dapat bergeser Baik Pergerakan yang Sepanjang kurva Ataupun Pergeseran kurva Permintaannya Oke Baik Nah Seiring dengan permintaan ini Ada satu lagi Konsep dalam ekonomi mikro yang perlu kita ketahui Yaitu adalah penawaran Penawaran Itu diartikan sebagai Sesuatu yang menunjukkan berbagai jumlah Atau Yang oleh para produsen Untuk Nah Nah Pai Halo, apakah kita masih terhubung? Apakah kita masih terhubung? Sampai jumpa. 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 waktunya per minggu jadi misalnya kita lihat satu produsen saja satu produsen berapa jumlah yang ditawarkan kalau harga yang ada di pasar itu 5 ribu kalau harganya 5 ribu maka kuantitas yang ditawarkan sebesar 60 kilogram kalau ini dalam kilogram kemudian kalau harganya menurun misalnya menjadi 4 ribu menjadi 3 ribu dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen itu menurun juga kalau harganya 5 ribu maka produsen itu menawarkan 60 kilo tapi kalau harganya 4 ribu itu produsen hanya menawarkan 50 kilo saja jeruk di pasar sementara kalau semua penawaran produsen di pasar katakanlah katakanlah misalnya ada 150 orang produsen di pasar maka itu tinggal di jumlahkan sama dengan permintaan jadi penawaran pasar itu adalah penjumlahan daripada penawaran daripada produsen-produsen individual nah kita melihat disini ada hubungan yang berbanding lurus atau yang kita sebut sebagai hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan sebagaimana yang digambarkan dalam kurva penawaran kurva penawaran biasanya kita sebut kita anotasikan dengan S atau supply kalau permintaan kita sebut sebagai D atau demand maka penawaran ini dimotasikan dengan S atau supply kurva ini menggambarkan hubungan yang berbanding lurus antara harga dan kuantitas yang ditawarkan artinya kalau harganya naik maka kuantitas yang ditawarkan juga naik kalau harganya turun kuantitas yang ditawarkan juga turun dan ini dapat kita pahami karena penawaran adalah dari sisi produsen artinya dalam hal ini kalau misalnya penjual kalau dalam hal jual beli penjual maka pada tingkat harga yang naik yang tinggi penjual cenderung untuk menawarkan barang lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan yang banyak juga kalau harganya menurun maka penjual lebih cenderung untuk menjual lebih sedikit juga ini sifat daripada penawaran hukum hukum penawaran hukum penawaran adalah hubungan positif atau hubungan yang berbanding lurus antara harga dan kuantitas yang ditawarkan sehingga pada harga yang lebih tinggi jumlah yang ditawarkan bertambah oleh karena itu bentuk daripada kurva penawaran atau kurva S ini berlereng mendaki dari kiri bawah ke kanan atas anda perhatikan contoh daripada kurva permintaan penawaran ini yaitu pada gambar 24 pada halaman 212 di bawah schedule ini nah ini ini tabelnya cukup kurang tepat juga kelihatan ini karena ini dalam kuintal mestinya ini dalam 10 kilo ya tapi nanti nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dengan ini sementara kalau di pasar kurang pas titik-titiknya kurang pas kalau di dalam modul kita ini di gambar ini tetapi secara umum ya bentuk daripada kurva S ini mendaki ya dari kiri bawah ke kanan atas ber berkebalikan dibandingkan dengan kurva D yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah nah kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran sebagaimana juga tadi permintaan ada faktor yang mempengaruhinya maka penawaran juga memiliki faktor antara lain yaitu teknik produksi dan harga faktor produksi jadi ini mempengaruhi jumlah yang ditawarkan oleh produsen produsen yang memiliki teknik produksi yang lebih canggih misalnya itu dapat ya dapat menawarkan barang dalam jumlah yang lebih banyak misalnya ada barang yang dapat dibuat dengan mesin barang yang dapat dibuat dengan mesin artinya dapat memproduksi lebih banyak memproduksi lebih banyak lebih baik kualitasnya dan kemudian standar sama sehingga dia bisa menawarkan lebih banyak ke pasar barang tersebut dibandingkan dengan barang-barang yang diproduksi secara manual dibuat secara manual kemampuan produksi daripada produksi itu sangat terbatas sehingga dia tidak bisa menawarkan banyak produk nah demikian juga harga faktor produksi apa yang dimaksud dengan faktor produksi faktor produksi ini adalah yang kita sebut sebagai barang-barang input daripada satu produk misalnya barang mentah barang mentah ini termasuk salah satu faktor produksi salah satu faktor produksi misalnya apa makanan kue misalnya kue maka harga tepung harga telur harga apa lagi untuk membuat kue itu macam-macam itu ya katakanlah tepung dan telur jadi harga barang-barang mentah itu sangat mempengaruhi berapa jumlah produk yang kemudian ditawarkan oleh produsen ke pasar kemudian hal lain yang adalah perubahan harga barang-barang lain perubahan harga barang-barang lain barang-barang lain ini termasuk barang-barang yang substitusi atau barang-barang pengganti lainnya terhadap satu produk tertentu itu kalau barang komputitornya harganya naik kemudian produsen jendrum untuk merubah jumlah yang ditawarkan ke pasar misalnya barang komputerternya harganya menurun sehingga diperkirakan diperkirakan orang akan mengganti barang kepada barang-barang lain itu sehingga dia ingin menawarkan dengan harga yang lebih murah misalnya terhadap apa yang dia tawarkan ke pasar jadi ternyata harga-harga barang lain itu juga mempengaruhi daripada penawaran ekspektasi harga di masa depan juga mempengaruhi bila ekspektasi harga di masa depan misalnya naik maka biasanya produsen mengurangi penawarannya sekarang karena dia berharap kalau harganya naik di masa yang akan datang maka dia akan menawarkan lebih banyak di masa yang akan datang kita ingat bahwa karena ini hubungannya positif kalau harga naik barang yang ditawarkan juga akan semakin naik jumlah produsen yang ada di pasar juga mempengaruhi bila produsennya semakin banyak maka menyebabkan kenaikan daripada penawaran produsennya semakin banyak banyak orang yang menjual produknya produk yang sama di pasar kemudian juga pajak dan subsidi pajak ini merupakan bagian yang mempengaruhi biaya produksi sedangkan pajak itu mengurangi keuntungan atau justru memperbesar biaya sedangkan subsidi itu menambah 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 keuntungan kalau subsidi itu menambah keuntungan jadi besarnya pajak dan besarnya subsidi ini juga mempengaruhi jumlah penawaran pajak dan subsidi ini ini adalah apa namanya ke ke kebijakan daripada pemerintah kebijakan daripada pemerintah yang ini sifatnya lebih kepada ekonomi makro ekonomi ekonomi makro tetapi dari sisi produsen di tingkat ekonomi mikro pajak dan subsidi ini juga mempengaruhi nah kemudian sebagaimana juga ada pergeseran di kurva permintaan penawaran kurva penawaran juga bisa bergeser bisa bergeser pergeseran juga dapat terjadi pergeseran yang pergerakan sepanjang kurva atau pergeseran kurvanya pergeseran kurva pergeseran kurva ke kanan atau ke kiri itu terjadi bila jumlah barang yang ditawar terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumennya dalam gambar 26 halaman 2.15 dapat diperhatikan disitu ya kalau pergerakan sepanjang kurva penawaran ya ini dapat anda lihat dari titik A B dan C pada S0 pada kurva S0 maka pergeseran dari titik A B dan C ini kita sebut sebagai pergerakan sepanjang kurva sedangkan bergesernya atau berpindahnya kurva S0 menjadi S1 atau S2 ini kita sebut sebagai pergeseran kurva penawaran ya pergeseran kurva ini pasti akan membawa pengaruh kepada perubahan baik harga yang ditawarkan maupun kuantitas yang ditawarkan oleh produsen nah kalau seandainya kita sudah memahami kalau ada pertanyaan mengenai penawaran silahkan kalau Anda sudah memahami mengenai konsep permintaan dan kemudian konsep penawaran kita sekarang akan menggabungkan kedua permintaan dan penawaran ini dalam pembentukan bagaimana terbentuknya harga bagaimana terbentuknya harga di pasar di harga di pasar harga pasar harga yang terbentuk di pasar atau kita sebut sebagai equilibrium yaitu harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran dimana dari kalau dalam kurva dalam kurva D atau S dapat kita lihat dimana titik ya dimana titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran itu disitulah yang kita sebut sebagai equilibrium atau titik keseimbangan atau kita sebut sebagai harga pasar yang terbentuk ya harga pasar yang terbentuk gambar daripada kurva di sini di sini di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kurva permintaan dan kurva penawaran ini kita gambarkan dalam satu kurva akan terjadi perpotongan sebagaimana ditunjukkan di gambar 27 di alaman 2017 ini jadi dia akan berpotongan pada satu titik kurva ini berdasarkan informasi yang ada pada tabel permintaan dan penawaran contohnya pada halaman 2016 pada tabel 25 dalam modul kita jadi misalnya pada harga 5 ribu ini dalam ribuan 5 ribu kuantitas yang diminta per minggu itu 150 kg untuk jeruk diminta oleh konsumen ini ya diminta oleh konsumen tetapi ditawarkan oleh produsen itu sejumlah 5 ribu sejumlah 5 ribu kemudian dari kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan ini dapat kita tentukan apakah dia surplus atau defisit kelebihan atau kekurangan per minggu ya pada tabel berikutnya kemudian efek terhadap harganya seperti apa ya mari kita lihat pada tingkat harga 3 ribu pada tingkat harga 3 ribu kuantitas yang diminta sebesar 600 dan kuantitas yang ditawarkan juga sebesar 600 tidak terjadi surplus atau tidak terjadi defisit dan harganya disitu stabil dan pada tingkat harga 3 ribu inilah daripada kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan yang sama inilah yaitu 600 harga pasar terbentuk ya harga pasar terbentuk jadi harga 3 ribu ini kita sebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar dan 600 kita sebut sebagai kuantitas keseimbangan pasar yaitu kuantitas yang diminta maupun kuantitas yang ditawarkan pada tingkat 600 dengan harga 3 ribu jadi angka 3 ribu dan 600 bagaimana ditunjukkan di dalam kurva ini inilah yang kita sebut sebagai harga atau dan jumlah atau kuantitas keseimbangan pasar atau equibrium jadi mekanisme pasar ya mekanisme pasar itu menunjukkan bagaimana harga serta kuantitas keseimbangan ditentukan oleh penawaran dan permintaan interaksi antara berapa jumlah yang ditawarkan oleh produsen ke pasar dan berapa permintaan yang diminta oleh konsumen di pasar itu akan menghasilkan pada menghasilkan harga tertentu dan juga kuantitas tertentu nah tarik ulur antara permintaan dan penawaran sampai terbentuknya harga dan kuantitas yang seimbang inilah yang kita sebut sebagai mekanisme pasar secara ini dapat dilihat nanti pada halaman 2018 pada skema 21 itu bagaimana permintaan dan penawaran terhadap satu barang yang terjadi di pasar yang membentuk apa yang kita sebut sebagai mekanisme pasar mekanisme pasar nah kemudian ya ini bagaimana perubahan 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 antara permintaan dan penawaran sebagaimana tadi sudah kita pelajari ya bahwa permintaan dan penawaran itu dapat bergeser kurva permintaan dan kurva penawaran dapat bergeseran baik pergeseran sepanjang kurva atau pergeseran kurvarnya sendiri nah efek daripada perubahan permintaan dan penawaran ini ini juga akan mempengaruhi daripada titik keseimbangan ya titik keseimbangan nah efek-efeknya ini dapat anda lihat mulai dari gambar 28 29 ya di halaman di modul kita 220 dan 221 jadi ini ada beberapa kurva yang mungkin nanti kita perbaiki ya termasuk juga gambar 210 dan 211 ya bagaimana efek berubahnya permintaan dan penawaran sekaligus ya jadi yang berubah itu bisa hanya D-nya saja atau S-nya saja atau justru dua-duanya menjadi berubah ya dua-duanya berubah dan perubahan itu perubahan itu dan pergeseran itu pasti akan menjadi menyebabkan berubahnya tingkat harga dan tingkat kuantitas yang terjadi nah mekanisme pasar ini permintaan dan penawaran ini dapat dijadikan menjadi alat analisis ya bagaimana pasar komoditas komoditas terhadap satu barang ya komoditas market bagaimana pasar faktor produksinya ya tadi saya sudah sebutkan salah satunya adalah bahan mentah ya termasuk juga tenaga kerja dan modal atau kapital kemudian bagaimana pasar valuta asing ya pada pasar valuta asing juga ada permintaan dan penawaran pada pasar itu kemudian bagaimana pemerintah menentukan kebijakan harga ya pada produk tertentu kemudian bagaimana pengenaan pajak ya oleh pemerintah juga dan termasuk subsidi kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi makro lainnya seperti misalnya penyediaan sarana transportasi jalan jembatan dan segala macam nah ini dapat ya kebijakan-kebijakan atau apa analisis-analisis ini dapat di ambil kebijakan oleh pemerintah berdasarkan analisis terhadap permintaan dan penawaran ya terhadap satu produk misalnya ya jadi inilah konsep dasar daripada ekonomi mikro yang perlu anda ketahui yaitu mengenai permintaan dan penawaran dan kemudian interaksi antara permintaan dan penawaran ini yang terjadi di pasar ya bagaimana terbentuknya mekanisme mekanisme pasar terbentuknya harga keseimbangan dan output keseimbangan kita sebut sebagai titik ekulibrium nah konsep ini ini sangat mendasar sekali jadi saya berpesan sekali lagi agar anda memahami benar-benar kedua konsep ini ya konsep dasar ini sehingga memudahkan kita nanti untuk memahami modul-modul kita selanjutnya oke saya pikir ini adalah akhir daripada penjelasan saya mengenai modul kedua pada kegiatan belajar satu ini tentang mekanisme harga permintaan dan penawaran ya sebelum saya tutup saya ingin mengisi daftar hadir dulu ya oke ini adalah pertemuan kita kedua dalam daftar saya cinta adiputra ada mendang rayu ada evi yuliani ada kemudian idakomariyah irah bersanti ja'far kholid 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 khalid khalid kodian muslim fatimah mu'min mustolih di jangan pueden k Rendah selamat menikmati mustoling ada kemudian sebentar ini ya tuji astuti plus pita profi umur ravi santibangun siapa indriati izin ya yang lainnya masuk semua ya suharni ada fitin ada waidah ada ada hadir ada 2 ke 3 orang ada yang tidak hadir 1 indriati ya oke datarnya hadir semua oke baik kalau masih ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri pertemuan ini kita berjumpa kembali pada tanggal minggu depan tanggal 9 Maret ya minggu depan tanggal 9 Maret kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai modul kedua ini ya modul kedua ini kerjaan belajar 2 ya kalau 2 mengenai elasticitas ya mengenai elasticitas baik elasticitas permintaan maupun elasticitas penawaran baik kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan babilah taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat istirahat selamat selamat selamat